Assalamualaikum Wr Wb Sobat sobat sobatnya Bagi teman teman yang lolos dalam kartu prakerja gelombang 48 Teman teman akan mendapatkan email bahwa kita lolos ya Kemudian teman teman ketika login ke akun prakerjanya Akan mendapatkan saldo sebesar 3.500.000 rupiah Dan kita harus ingat untuk saldo 3.500.000 rupiah Harus kita belikan pelatihan dalam maksimal 15 hari ya teman Atau di kartu prakerja kita nanti akan dicabut kembali Pada video ini kita akan memberikan tutorial lengkap Bagaimana cara membeli pelatihan online untuk kararto prakerja gelombang 48 Kira-kira bagaimana tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya saya ucapkan selamat kepada teman teman yang lolos dalam kartu prakerja gelombang 48 Tentunya ketika teman teman masuk ke emailnya disini kita mendapatkan notifikasi bahwasannya kita lolos ya Sebagai penerima kartu prakerja Dan langkah selanjutnya teman teman silahkan login ke akun prakerjanya Maka teman teman nanti akan mendapatkan tampilan ucapan selamat bahwa kita lolos kartu prakerja Dan selanjutnya disini akan ada 3 video ya Kita tonton 3 video induksi Berikutnya setelah itu kita akan mendapatkan saldo 3,5 juta Berikutnya disini juga kita akan mendapatkan nomor prakerja Nah terlebih dahulu teman teman nanti akan diminta untuk menyambungkan rekeningnya ya Nah selanjutnya setelah kita mendapatkan saldo 3,5 juta Ini kita akan membeli pelatihan ya Dikarenakan untuk saldo ini hanya bisa dibelikan untuk pelatihan Nah berikut adalah untuk cara beli pelatihan kelas online yang ada di skill academy Nah kira-kira apa saja sih keuntungan kalau misalkan kita membeli kelas pelatihan prakerja yang ada di skill academy Yang pertama tentunya adalah pelatihan prakerjanya nomor 1 di Indonesia dan menjadi pilihan nomor 1 ya untuk kartu prakerja Yang kedua yaitu materi belajarnya ini sangat padat ya dan juga berkualitas Kemudian terdapat berbagai bidang pembelajaran untuk berbagai latar belakang Dan juga tujuan mulai dari karir hingga dengan memulai bisnis Nah selanjutnya ini adalah untuk tutorial bagaimana cara membeli kelas pelatihan yang ada di skill academy Ini adalah khusus untuk tutorial di kelas online ya Untuk yang offline ya nanti kita akan sambung di video berikutnya Nah disini kita mulai dari yang pertama yaitu pembuatan akun skill academy Jadi kita buka google kemudian kita ketikkan yaitu skillacademy.com Setelahnya karena kita belum membuat akun disini kita klik pojok kanan bawah kita buat akun dulu ya Kalian bisa klik akun saya Kemudian pada bagian opsi ini teman-teman bisa klik buat akun ya Nah disini kita bisa klik daftar Berikutnya disini kita isikan data-data kita Yang pertama ini kita isikan nama lengkap kita ya Berikutnya setelah kita mengisi nama lengkap Berikutnya kita mengisi email kita Ini adalah email yang sama dengan prakerja ya Kemudian kita konfirmasi email Kita salin ditempelkan di bawahnya Kemudian berikutnya kita masukkan nomor hp Kemudian disini kita buat kata sandi checklist Kemudian klik daftar Nah terkait tentang pemilihan kelas yang akan kita beli Sebelumnya disini kita akan menjelaskan dulu Terkait tentang yaitu metode belajar prakerja Di tahun 2023 yang memasuki skema normal Ya karena disini untuk metode belajar prakerja di tahun ini Ini terdapat dua metode Yang pertama kita bisa memilih metode luring atau offline Atau juga metode daring atau online ya Nah selanjutnya disini untuk metode yang belajar daring Inilah kita melalui webinar Disilah dimaksudkan pembelajaran aktif secara langsung Melalui platform online dengan instruktur ahli di bidangnya Kemudian yang kedua yaitu melalui kuis atau tes ya Nah ini sebagai telah ukur kita Untuk memahami dari materi-materi yang telah disampaikan Dan juga ada tugas praktik secara mandiri Yang mana disini dilakukan secara individu ya Agar kita dapat trial atau pelatihan Langsung apa yang telah kita pelajari sebelumnya Nah kemudian kita juga unjuk keterampilan ya Nah peserta disini diberikan sebuah projek Sebagai tugas akhir ya Untuk membangun portfolio Nah selanjutnya disini terdapat beberapa platform yang kita perlukan Yaitu yang pertama Ini adalah kita menggunakan aplikasi Zoom Yang bisa kita install melalui HP Ataupun laptop kita masing-masing Ini kita gunakan nantinya untuk mengikuti webinar Atau live teaching ya Bersama dengan instruktur Nah untuk tautan Zoomnya ini dapat kita cek ya Pada LMS kita masing-masing nantinya Nah selanjutnya disini kita menggunakan Learning Management System ya Atau LMS Ini kita gunakan untuk media Untuk mengakses materi soft purse Yaitu online course Dan juga tautan Zoom webinar Nah berikutnya disini juga menggunakan aplikasi WhatsApp Yang tentunya disini untuk kita Sebagai media komunikasi Dan juga penyampaian informasi ya teman-teman Bagi peserta skill academy di perangkerjaan ini Nah selanjutnya untuk rekomendasi kelas pelatihan online Di perangkerja skill academy Di tahun 2023 untuk gelombang 48 Maka disini teman-teman bisa memilih Di antara 9 ini ya Nah yang pertama ini adalah Menyusun perencanaan tenaga kerja dan wawancara Yang mana disini kita bisa memilih salah satu Nantinya kita untuk memilih kelas pelatihan online Kita tinggal ketik saja ya Secara manual Nah berikut adalah untuk tutorial Cara memilih pelatihannya Nah setelah kita berhasil membuat akun Dan di skill academy Berikutnya teman-teman login masuk Berikutnya disini untuk mencari kelas pelatihan Daring atau online Sesuai dengan rekomendasi dari 9 tadi Maka teman-teman Supaya lebih cepat Kalian bisa klik disini ya Bagian menu pencarian pojok kanan atas Dan berikutnya disini teman-teman bisa Mengetikkan secara manual Untuk nama pelatihannya Misalkan disini adalah Menerapkan Misalkan disini adalah Menjadi konten kreator Yaitu pemula untuk membuat konten Kreatif digital Nah selanjutnya disini Untuk harganya Kita cek ya Sesuai dengan katalog tadi Kemudian teman-teman bisa klik masuk Nah selanjutnya Disini kita akan mendapatkan Tampilan seperti ini Nah disini adalah Untuk kelas yang kita harapkan Untuk dibeli tadi Ini adalah yang atas ya Nah disini Yang kita beli Karena untuk pelatihan online Ini adalah kita cari yang labelnya Itulah live webinar ya Nah berikutnya Teman-teman disini bisa Klik lihat detail Harganya 1,375 juta Nah kita klik Lihat detail Nah berikutnya disini Sudah tersedia ya Untuk harganya Nah berikutnya disini Untuk membedakan teman-teman Yaitu Kalau misalkan kita ingin Membeli kelas online Maka disini teman-teman Pilih yang disini Ada tampilan Yaitu live webinar ya Nah ini Ini adalah live webinar Ini berarti disini Kelasnya sudah online Sesuai dengan Yang akan kita beli Nah disini Setelah itu kita menonton Bisa cek dulu Ini adalah untuk jadwal Gelombang terdekat Di kelas saat ini Ini pada saat video terbuat ini Inilah misalkan Disini adalah Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 Youtube 3 hari lagi Nah teman-teman disini Bisa disesuaikan ya Kita bisa Sesuaikan Untuk jadwalnya Jadwal live webinar nya Teman-teman Disesuaikan dengan Kelonggarannya itu Kira-kira Kapan gitu ya Nah disini kita bisa Menyesuaikan Untuk pemilihan Jadwal dari live webinar nya Nah kalian bisa menyesuaikan Kemudian ini untuk Jadwal gelombang live webinar lainnya Ini kalian bisa pelajari Ini adalah untuk Daftarnya Kemudian juga Untuk jamnya Jam berapa Kemudian Pembawanya siapa gitu ya Kemudian melalui Webinar via zoom Ini adalah untuk Kuota masih tersedia Teman-teman bisa beli ya disini Nah berikutnya Setelah teman-teman mempelajarinya Maka disini seluruh kuota Ini masih ada ya Ini kita bisa Mendapatkan sertifikat Kemudian webinar Akses kelas umur hidup Nah berikutnya Disini teman-teman bisa Langsung saja ya Ini adalah klik beli sekarang Nah berikutnya Disini kita akan Mendapatkan tampilan seperti ini Inilah ada 5 sesi nanti Untuk yang Sesi live webinar nya ya Nah berikutnya Disini teman-teman bisa Klik ke bawah ya Karena kita akan Membayar dengan kartu prakerja Maka teman-teman disini Mendaftar dengan kartu prakerja Membayarnya Nah disini ada metode Membayaran untuk kartu prakerja Disini ini adalah ada 2 ya Tokopedia atau Bukalapak Misalkan saja disini saya akan Membayar dengan Tokopedia Nah langkah berikutnya Disini kalian silahkan Melanjutkan dengan cara Klik beli ya Kemudian karena kita Belum membuat akun Di Tokopedia Ini kita membuat akun dulu ya Kalian klik daftar Kemudian kalian bisa Kita masukkan nomor HP Ataupun juga email Setelah kita masukkan Kita klik daftar Berikutnya kita akan ada Tampilan seperti ini ya Konfirmasi Kemudian kita verifikasi Untuk kemenan akun Kita bisa pilih pakai Whatsapp atau SMS Kemudian kita masukkan Kode verifikasi Yang dikirimkan ya Nah berikutnya kita Akan menunggu verifikasi ya Oke sekarang kita sudah selesai Kita ambil nomor prakerja kita Dari dashboard prakerja Karena kita akan menggunakan Metode pembayaran Dengan kartu prakerja Kemudian kita kembali ke Tokopedia Kita pastikan Nomor prakerja kita disini Kemudian kita klik Bayar Kemudian kita masukkan Kode verifikasi Yang dikirim Ke nomor HP ya Yang kita daftarkan Ke Tokopedia tadi Oke kita masukkan Kode verifikasinya Kita klik verifikasi Soalnya Tunggu sebentar ya Soalnya kita ambil Kode vouchernya Untuk melihat Kode voucher Ini adalah kelas Yang kita beli tadi ya Lihat kode vouchernya Kita bisa klik Lihat detail transaksi Kita copy Kode voucher Yang ada di Tokopedia ini Nah langkah berikutnya Untuk random voucher Ketika kita sudah Menyalin kode voucher Yang dari Tokopedia Hasil pembelian kita tadi Maka berikutnya Teman-teman masuk kembali Ke skill academy Nah untuk random voucher Teman-teman bisa klik disini ya Yaitu di tukar kode voucher Kita bisa klik Tukar kode voucher Kemudian setelah kita klik Tukar kode voucher Kita akan dapat tampilan Yang seperti ini Nah disini kita Tadi belinya Di Tokopedia ya Berikutnya disini Kita pilih Yaitu yang pakai Kartu Prakerja ya Metode pembelian Dengan kartu prakerja Kemudian kita pilih Pembelian dari Tokopedia yang tadi Nah kita klik disini Tokopedia Kemudian teman-teman Bisa klik selanjutnya Nah selanjutnya Disini teman-teman Silahkan memasukkan Kode vouchernya ya Nah disini kita Masukkan kode vouchernya Yang tadi Nah setelah itu Teman-teman silahkan Klik tukarkan Nah setelah penukaran Kode voucher berhasil Ini artinya Kita sudah bisa Mengakses kelas kita ya Nah teman-teman Untuk memulai pelatihannya Kalian silahkan Klik di bagian Kelas saya Maka disini teman-teman Akan mendapatkan Tampilan kelasnya Ini kita berikan contoh Untuk kelas yang sudah Kita beli sebelumnya ya Maka disini Untuk prosentasenya Masih 0 Nanti teman-teman Silahkan lanjutkan ya Disini kalian bisa Klik lanjutkan disini Berikutnya teman-teman Silahkan kerjakan Seluruh babnya Nanti terkait Tentang Untuk Tahap-tahap Termasuk link zoomnya Nanti teman-teman Bisa Dapatkan ya Dari sini Kita akan mendapatkan Link zoom untuk webinar Ini adalah di LMS kita Berikutnya Pertama-tama kalian Tentunya mengerjakan Preexam dulu ya Kemudian dilanjutkan terus Sampai nanti Semua checklist warna hijau Setelah itu nanti Teman-teman akan Kalau sudah selesai Ini akan mendapatkan Sertifikat ya Nah untuk sertifikatnya Kalian bisa kembali Ke home ya Ke menu utama Kemudian kalian bisa Cek status sertifikat Di bawahnya Kode voucher ini Kalian klik Di cek sertifikat Ini sebagai contohnya Untuk sertifikat Yang sudah kita dapatkan Maka kalian bisa Cek disini Untuk cek status sertifikatnya Nah setelah Sertifikat disini Masuk ke Dasber prakerja Maka nantinya Akan dilaporkan Akan masuk ke Dasber di Prakerja ya Dari scale academy ini Setelah itu Teman-teman nanti Akan mendapatkan Pembayaran untuk Pencairan tonjangan Insentifnya Terima kasih telah menonton